Pedang Langit dan Golok Naga Karyat Shin Yung bagian 12. Tiongoko, kita bukan tandingan Chia Chiam Pue. Tiada lain jalan daripada menurut perintahnya dan menemani dia 1-2 tahun. Kurasa, sebagai seorang yang sangat cerdas otaknya, tak sukar untuk Chia Chiam Pue memecahkan rahasia Tu Leong Tu. Goko boleh aku bersumpah atas namamu. Cui San tetap tidak berani menyaut. Di dalam hati ia mendongkol bukan main karena Shin Yung Masih juga tidak mau melepaskan senjata rahasianya. Melihat kecintaannya terus membungkam, Shin Yung Segera berkata, Aku Insoso bersama Tio Chui San berjanji akan mengawani Chia Chiam Pue di sebuah pulau sampai Chia Chiam Pue dapat memecahkan rahasia Tu Leong Tu. Jika kami mempunyai hati bercabang, biarlah kami mati di bawah pedang atau golok. Chia Sun tertawa. Bagi orang-orang rimba persilatan, mati di bawah senjata bukan soal penting. Katanya. Shin Ona menggertak gigi. Baiklah. Katanya dengan suara gusar. Kalau aku melanggar janji, biarlah aku tidak bisa hidup sampai 20 tahun. Apa kau puas? Chia Sun tertawa terbahak-bahak dan lalu menarik pulang tenaganya. Begitu lekas tindihan tenaga lawan disingkirkan, Chui San yang sudah habis tenaganya lantas saja rubuh di atas papan perahu. Melihat muka pemuda itu pucat bagaikan kertas dan napasnya tersengai-sengal, bukan main bingungnya si Nona yang lantas saja menubruk sambil mengucurkan air mata. Murid Butong sungguh-sungguh bukan mempunyai nama kosong. Memuji Chia Sun. Tak malu mereka menjagoi dalam rimba persilatan di wilayah Tionggoan. Sementara itu, Soso sudah mengeluarkan sapu tangan dan menyusuti keringat yang membasahi Chui San melihat si Nona menangis sedu sedan, kemendongkolan pemuda itu lantas saja hilang dan di dalam hatinya timbul perasaan sangat berterima kasih. Baru saja ia ingin mengaturkan terima kasih, tiba-tiba matanya gelap. Sayup-sayup ia mendengar teriakan Soso. Orang Chia jika kakakku mati, aku akan mengadu jiwa denganmu. Dilain saat dalam keadaan lupa ingat, ia mendengar suara menurunnya angin dan badannya terayun-ayun. Mendadak ia merasa badannya basah dan air rasin masuk ke dalam mulutnya. Sesaat itu juga ia tersadar dan hatinya bingung, karena ia duga perahu itu sedang karam. Cepat upat ia bangun berdiri, tapi ia tak dapat berdiri tegak, sebab perahu kembali miring ke kiri dan gelombang menghantam perahu. Angin menderu-deru dan gelombang sebesar bukit menerjang dengan saling susul. Dalam keadaan ribut dan kacau, mendadak ia dengar teriakan Chia Sun. Tio Chui San lekas pergi ke belakang perahu dan pegang kemudinya. Tanpa memikir lagi, ia berlari-lari ke belakang perahu. Ombak lagi-lagi menghantam perahu miring ke kiri kanan dan sebuah perahu kecil, yang semula ditaruh di atas perahu layar itu, terbang ke atas beberapa tombak tingginya, akan kemudian tenggelam ke dasar laut. Sebelum Chui San tiba di tempat kemudi, gelombang-gelombang besar mengamuk, sehingga perahu terputar-putar dan terpental kian kemari. Buru-buru ia mengempos semangat dan menancap kedua kakinya di papan perahu, sehingga meskipun perahu terombang ambing, badannya tidak bergerak. Beberapa saat kemudian, sesudah serangan gelombang agak meredah, ia merangkak dan dengan kedua tangannya ia memegang kemudi erat-erat. Sekonyong-konyong terdengar beberapa kali suara gedubrakan yang keras bukan main dan badan perahu bergoyang-goyang, ternyata, dengan menggunakan long jipang, Chia Sun telah merubuhkan tiang layar tengah dan depan dan kedua tiang itu bersama-sama kain layarnya yang berwarna putih, jatuh ke dalam laut tepan yang menyerang benar-benar hebat. Meskipun hanya ketinggalan sebuah pelayar belakang, perahu itu masih tetap miring kian kemari seperti orang mabok arak. Menghadapi serangan alam yang hebat, Chia Sun yang gagah tak berdaya. Ia mengawasi langit dergan paras muka mendongkol dan beberapa kali hampir-hampir ia tergelincir di sapu angin. Akhirnya, dengan apa boleh buat, ia mengangkat pulau long jipang dan menghantam tiang yang terakhir. Sesudah semua tiang layar rubuh, perahu itu lantas saja terombang ambing tanpa tujuan. Tiba-tiba Chia Sun ingat so-so. Inkong-nyo. Teriaknya. Di mana kau? Di mana kau? Inkong-nyo. Berulang-ulang ia berteriak, tapi sedikitpun ia tidak mendapat jawaban, sehingga dalam teriakan-teriakan yang belakangan, dalam suaranya terdapat nada seperti orang menangis. Mendadak ia merasa lututnya seperti dipeluk orang dan berbareng, sebuah gelombang yang besar telah menyambar badannya. Sambil mengempos semangat, ia mencekal kemudian erat-erat, tapi tak urung tubuhnya bergoyang-goyang karena dasyatnya ombak itu. Pada detik itu, orang yang barusan memeluk lututnya sudah merangkul pinggangnya. Tiongoko, terima kasih. Demikian terdengar suara so-so yang lemah lembut. Kau sangat memperhatikan keselamatanku, cuisan girang bukan, men? Oh, Tuhan. Terima kasih untuk perlindunganmu. Bisiknya sambil memeluk pinggang si Nona. Angin terus mengamuk dan amarah lautan masih tetap belum meredah. Di antara pukulan-pukulan gelombang, mendadak cuisan melihat sebuah kenyataan. Ia sekarang mengakui, bahwa di dalam bahaya, ia lebih memikiri keselamatan sosok daripada keselamatan dirinya sendiri. Tiongoko, biarlah kita mati bersama-sama. Bisik pula si Nona. Dalam keadaan biasa, biarpun kedua orang muda itu menyintai satu sama lain mereka pasti tak akan menumplek iseh hati mereka secara begitu cepat dan terang-terangan. Tapi pada saat itu pada detik mereka bersama-sama menghadapi kebinasaan, segala perasaan main dan jengah telah dikesampingkan. Di dalam kegelapan dan di antara badai, badan parah otak hentinya mengeluarkan suara kerekek. Dan bisa hancur luluh di setiap saat, tapi di dalam hati kedua orang muda itu terdapat rasa beruntung yang tiada batas. Sesudah mengadu tenaga dengan Chia Sun, cuisan sebenarnya merasa lelah bukan main. Tapi rasa cinta yang kini tengah memenuhi dadanya telah memberi tenaga baru kepadanya. Dengan tangan kanan, mencekal kemudi tangan kiri memeluk pinggang si Nona, ia mengempos semangat dan mengerahkan seluruh lewekang untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan topan dan gelombang. Semua anak buah perahu sudah habis disapu air. Jika Chia Sun, cuisan dan sosok tidak memiliki ilmu tinggi, siang-siang mereka pun sudah ditelan laut. Untung juga, perahu itu sangat kuat buatannya, sehingga, walaupun diserang begitu hebat, tidak sampai jadi berantakan. Di lain saat, untuk penambahan penderitaan, hujan turun seperti dituang-tuang. Sementara itu, sesudah merubuhkan semua tiang layar, sambil merangkak Chia Sun pergi ke belakang perahu. Tio Heng Tee, terima kasih untuk bantuanmu. Katanya, serahkan kemudi kepadaku dan pergilah kalian mengasuh di gubuk perahu. Cuisan lalu menyerahkan kemudi kepadanya dan sambil menuntun tangan si Nona, ia menuju ke gubuk perahu. Tapi baru berjalan beberapa tindak, sekonyong dua sebuah gelombang, sebesar bukit menghantam dengan dasyatnya. Karena serangan itu datang secara sangat mendadak, sekali ini Cuisan tidak dapat mempertahankan dirinya lagi. Badan mereka tersapu dan terpental keluar perahu. Di lain detik tubuh Cuisan sudah berada di tengah udara dan melayang turun ke atas gelombang. Dalam bingungnya, ia berhasil menjamret pergelangan tangan Soso. Pada saat itu, ia hanya ingat untuk dipinasa bersama dengan si Nona tapi baru saja tangan kirinya mencekal pergelangan tangan Nona. Sekonyong-konyong sehelai tambang menyambar dan melibat lengan tangan kanannya. Hampir berbareng, ia merasa badannya ditarik ke belakang, akan kemudian, bersama-sama Soso, jatuh di atas papan perahu. Yang menolong mereka adalah Ciasun sendiri. Pada saat yang sangat genting, Ciasun menjemput seutas tambang layar yang kebetulan menggetetak di dekat kakinya, sehingga pada detik terakhir, jiwa kedua orang muda itu ketelungan. Itulah kejadian yang sangat diluar dugaan. Sungguh berbahaya. Mengeluh Ciasun. Kalau tambang itu tidak kebetulan berada di dekatnya, biarpun mempunyai kepandayan yang sepuluh kali lipat lebih tinggi, ia tentu tidak berdaya. Dengan merangkak, cuisan dan sosol lalu masuk ke dalam gubuk perahu. Perahu terus terombang ambing, sebentar seperti berada di puncak gunung dan sebentar seperti masuk ke dalam lembah. Tapi bagi mereka yang seolah-olah baru saja bangun dari kuburan, semua bahaya itu tidak ada artinya lagi. Ngeko. Bisik nona N. Jika kita bisa hidup terus, aku tak mau berpisahan dengan kau untuk selama-lamanya. Aku pun justru begin mengatakan begitu. Kata cuisan langit di atas, bumi di bawah, di antara manusia dan di dasar lautan, kita akan tetap bersama-sama. Sinona menghela nafas. Benar. Bisiknya pula. Langit di atas, bumi di bawah, di antara manusia dan di dasar lautan, kita akan tetap bersama-sama. Sementara itu, Ciasun mengemudikan perahu sambil mengomel panjang pendek. Dalam menghadapi badai dan gelombang, kepandainya yang sangat tinggi tidak banyak menolong. Sesudah mengamuk tujuh jam lamanya, barulah topan meredah. Awan hitam perlahan-lahan buyar dan bintang-bintang mulai muncul lagi di atas langit. Cuisan dan sosok keluar dari gubuk perahu. Cia Ciam Pue, terima kasih banyak untuk pertolonganmu. Kata pemuda itu. Tak usah rawel. Jawabnya. Kita bertiga hampir-hampir mampus. Cuisan menghela nafas dan lain menggantikan memegang kemudi. Sesudah bertahan mati-matian hampir semalam Ciasun pun sudah lelah sekali dan ia segera pergi ke gubuk perahu untuk mengasuh. Soso duduk di damping kecintaannya dan dongak mengawasi bintang paktau yang tengah memancarkan sinaraya. Ngoko, perahu ini tengah menuju ke jurusan utara. Katanya. Benar. Jawabnya. Aku ingin sekali dia menuju ke barat supaya kita bisa pulang. Kalau dia berbalik ke timur, entah kemana kita akan pergi. Kata pula nona N. Ketimur masuk bilangan samudera. Kata cuisan. Kalau kita berada di tengah lautan tujuh-delapan hari saja, tanpa air, kita akan. Kudengar di lautan Tanghai terdapat sebuah pulau dewata. Memutus si nona. Orang kata, di pulau itu terdapat dewa-dewi yang hidup abadi. Siapa tahu, kalau kita mendarat di pulau itu, kita akan tertemu dengan para dewa dan dewi. Sambil mengawasi bima sakti yang membentang di langit, ia berkata pula. Mungkin sekali perahu ini akan berlayar terus, sehingga tiba di bima sakti dan kita dapat menyaksikan pertemuan di atas jembatan burung antara Gulong dan Citli. Bima sakti adalah sehelai sinar terang di waktu malam yang membentang di langit, terdiri daripada rangkaian bintang-bintang. Ya, kata cuisan kita boleh menyerahkan perahu ini kepada Gulong, supaya ia dapat menemui Citli di sembarang waktu dan tidak usah menunggu Citgue Citsek. Tanggal 7 Citli, si nona bersenyum. Ngoko, jika perahu dihadiahkan kepada Gulong, alat pengangkutan apakah yang dapat digunakan kita jika kita ingin bertemu? Tanyanya, langit di atas, bumi di bawah, sekali bersama-sama, kita telah bersama-sama. Jawabnya, perlu apa kita menyeberangi bima sakti? Insoso tertawa, paras mukanya seakan-akan sekuntum bunga yang baru mekar dengan sikap kemalu-maluan, ia mencekal ratera tangan cuisan kedua orang mula itu saling mencekal tangan dengan rasa bahagia. Banyak sekali yang ingin dikatakan mereka, akan tetapi, mereka tak tahu apa yang harus dikatakan terlebih dahulu. Memang juga, manakala dua manusia sedang mencintai satu sama lain, kata-kata tidak perlu sama sekali. Dengan lirikan Matthew saja, mereka sudah bicara banyak, karena dalam keadaan sedemikian, yang satu tahu apa yang mau dikatakan oleh yang lain. Entah sudah selang berapa lama barulah cuisan menunduk dan melirik kecintaannya. Ia terkejut, karena kedua Matthew sinona kelihatan basah dan paras mukanya penuh kedukaan. Mengapa kau menangis? Bisiknya. Di antara manusia atau di bawah lautan mungkin sekali aku dapat berkumpul dengan kau. Jawabnya perlahan. Tapi di hari kemudian, sesudah kita meninggal dunia, kau masuk di surga, aku, aku, akan masuk ke neraka. Omong kosong. Bentak cuisan dengan suara menyinta. Soso menghela nafas dan berkata dengan suara menyesal. Aku sendiri mengerti, aku mengakui, bahwa aku telah melakukan banyak sekali perbuatan jahat dan banyak membunuh manusia secara sembarangan. Cuisan terkejut. Diam-diam dia merasa, bahwa memang benar dia tidak pantas menikah dengan seorang wanita yang sepak terjangnya menyeleweng seperti Soso. Akan tetapi karena rasa cintanya sudah mendalam dan juga sebab dalam menghadapi bahaya besar, orang tidak menghitung-hitung kejadian di hari kemudian, maka ia lantas saja membujuk dengan suara lemah lembut. Jika kau ingin memperbaiki kesalahan Renu, sekarang masih belum terlambat. Mulai dari sekarang, kau harus berbuat kebaikan guna menebus segala dosamu. Soso tidak menyaut. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ia menyanyi dengan perlahan. Yang dinyanyikannya adalah lagu Sempoyang, sebuah lagu rakyat yang sangat terkenal pada zaman kerajaan Goan. Lagu itu biasa dinyanyikan rakyat dari selatan sampai di utara, hanya katakan hanya banyak berbeda satu sama lain. Sambil menahan napas Cuisan mendengar nyanyian itu yang seperti berikut dia dan aku, aku dan dia. Di antara kita, terdapat binyak rintangan. Bagaimana dapat mencapai sebuah pernikahan? Akhirnya mati di depan keraton Giamong. Aya, biarkanlah. Mengambil alu untuk menumbuknya. Mengambil gergaji untuk menggergajinya. Mengambil penggilingan untuk menggilingnya. Mengambil kuali untuk menggorengnya. Aya, biarkanlah. Apa yang terlihat, manusia, hidup mendapat hukuman, belum pernah terlihat, setan jadi perantayan. Aya, biarkanlah. Alis terbakar, perhatikan saja mata. Alis terbakar, perhatikan saja mata. Nyanyian itu disambut dengan sorak-sorai Chiasun dari dalam gubuk perahu. Bagus. Bagus sungguh nyanyian itu. Teriaknya Inko Nio, kau lebih menyocoki aku daripada Tio Siang Kongmu yang berlagak mulia. Ya, aku dan kau adalah manusia-manusia jahat dan kita pasti akan mati secara tidak baik. Kata si Nona. Kalau kau mati secara tidak baik, aku pun begitu. Bisik Cui Sanso Sokaget tercampur girang. Ia mengawasi pemuda itu dan hanya dapat mengeluarkan sepatah kata. Ngeko. Pada esokan paginya, dengan menggunakan long jipang, Chiasun membinasakan seekor ikan yang beratnya belasan kati dan yang dapat menangsal perut selama dua hari. Karena lapar, biarpun ikan mentah, mereka makan dengan bernapsu. Untung toya itu yang dipasangi paku-paku seperti gaotan merupakan alat yang sangat cocok untuk memukul ikan. Biarpun di atas perahu sudah tidak ketinggalan setetes air tawar, tapi dengan menelan minyak dan cairan yang keluar dari badan ikan mereka masih dapat mempertahankan diri. Arus air terus mengalir ke utara dan siang malam, mereka dapat melihat bintang kutub utara yang memancarkan sinarnya berhadapan dengan kepala perahu. Di waktu siang, matahari muncul dari sebelah kiri perahu dan di waktu sore, menyelam dari sebelah kanan. Selama belasan hari. Keadaan berlangsung seperti itu tanpa perubahan. Semakin lama hawa udara jadi semakin dingin. Dengan memiliki luar elang yang tinggi, Chia Sun dan Chui Sun masih dapat mempertahankan diri. Tapi tidak begitu dengan Insoso. Ia kedinginan, sehingga mukanya berubah pucat. Chia Sun dan Chui Sun membuka jubah panjang mereka dan memberikannya kepada Sinona, tapi pakaian yang tidak seberapa tebal itu, tidak banyak menolong. Dengan sekuat tenaga Sinona coba menguatkan diri bertahan dan sebisa-bisanya harus memperlihatkan paras gembira. Tapi Chui Sun yang tahu, bahwa kegembiraan itu adalah kegembiraan yang dibuat-buat, jadi makin bingung. Ia mengerti, kalau perahu terus menuju ke utara beberapa hari lagi, kecintanya bakal mati kedinginan. Tapi benar juga orang kata, langit tidak memutuskan jalanan manusia. Secara tidak diduga-duga, perahu berpapasan dengan sekelompok biruang dan dengan menggunakan long jipang, Chia Sun telah membinasakan beberapa antaranya. Kulit biruang merupakan selimut hangat, sedang dagingnya dapat dimakan. Tak usah dikatakan, mereka tertiga jadi girang bukan main. Malam itu, mereka berkumpul di kepala perahu sambil mengawasi langit. Bintang apa yang paling berfaedah dalam dunia ini tanya so-so sambil tertawa. Chia Sun dan Chui Sun tertawa geli. Biruang. Jawab mereka hampir berbareng. Sesaat itu tiba-tiba terdengar suara ting-tung-ting-tung. Serentak meraka memasang kuping, mendadak paras muka Chia Sun berubah pucat. SS yang mangambang. Katanya daagan suara perahu. Ia memukul-mukul air dengan senjatanya dan terdengar suara terpukulnya kepingan-kepingan es hati mencelos, dingin bagaikan es. Mereka tahu, bahwa jika perahu terus menuju ke utara, pada akhirnya dia akan terjepit di antara balokan-balokan es dan tidak dapat bergerak lagi. Itu akan berarti, bahwa mereka pun tak akan bisa hidup lebih lama lagi. Malam itu mereka tak dapat pulas, kuping mereka terus mendengari ting-tung-ting-tung. Yang tak henti-hentinya. Pada esokan paginya, kepingan-kepingan es sudah jadi lebih besar, sudah sebesar mangkok, sedang suaranya pun makin nyaring. Chia Sun tertawa getir seraya berkata. Hai, aku bermimpi ingin membuka rahasia Tu Leong Tu. Tapi siapanya na, sebelum berhasil, aku sudah jadi manusia es. Jantung Sinona berdebar-debar. Ia mencekal tangan Cui San erat-erat. Tiba-tiba Chia Soma mengangkat Tu Leong Tu dan mementak dengan suara gusar. Paling benar lebih dulu aku mengantarkan kamu ke keraton Raja Naga. Tapi sudah mengangkat ke golok, ia tak tega dan sambil menghela nafas, ia pergi ke gubuk perahu untuk menaruh golok mustika. Empat hari lewat lagi dan selama empat hari itu, perahu terus menuju ke utara. Balokan es jadi semakin besar, sekarang sebesar meja atau rumah kecil. Mereka merasa, bahwa kebinasaan sudah berada di depan mas dan dalam menghadapi kebinasaan, mereka jadi nekat dan tak mau memikir panjang-panjang lagi. Malam itu kira-kira tengah malam, sekonyong-konyor terdengar suara gedubrakan dan perahu bergoncang hebat. Bagus! Bagus sungguh! Teriak Chia Sun. Gunung es! Cui San dan Soso saling mengawasi sambil bersenyum getir. Inilah saat terakhir. Pikir mereka. Tiba-tiba mereka saling memeluk erat-erat. Mereka ingin mati dalam keadaan begitu, di lain saat, mereka merasai res sampai dilutut. Tamatlah perahu sudah pecah. Sekonyong-konyong terdengar teriakan Chia Sun. Naik ke atas gunung es. Bisa hidup sehari, biar kita hidup sehari. Langit mau membinasakan aku, aku melawan. Kedua orang muda itu tersadar. Buru-buru mereka melompat ke kepala perahu. Di samping perahu berdiri sebuah gunung es yang di bawah sinar rembulan, memancarkan sinar hijau yang dingin luar biasa. Itulah pemandangan yang indah tapi menakuti. Chia Sun berdiri di sebuah undakan, di bagian bawah gunung es itu, dan ia menyodorkan senjatanya untuk menyambut kedua orang muda itu. Dengan tangan kiri Sosong menekan Long Zipang bersama-sama Cui San, ia melompat naik ke gunung es itu. Perahu itu ternyata terlubang besar dan selang kira-kira seminuman teh, sudah tenggelam ke dalam laut. Chia Sun segera menggelar selembar kulit biruang di atas es dan mereka bertiga lantas saja duduk dengan berendeng pundak. Jika berada di atas bumi, besar gunung es itu kira-kira bersamaan dengan sebuah bukit kecil, dengan garis tengah kurang lebih 18 tombak dan tingginya kira-kira 5 tombak. Chia Sun mendengak sambil mengeluarkan teriak nyaring, seolah-olah sedang menantang musuh. Berdiam di perahu yang sempit, dadaku menyesat. Katanya, tempat ini lebih cocok untuk aku melemaskan urat. Berkata begitu, ia berjalan mundar-mandir dan sungguh heran, kakinya tidak terpeleset meskipun permukaan es licin luar biasa. Chui Sun mengerti, dia sedang menantang langit yang dianggapnya sangat tidak adil terhadapnya. Dalam menghadapi kebinasaan, rasa penasarannya semakin menjadi. Dengan menuruti tiupan angin dan arus air, gunung es itu terus bergerak ke jurusan utara. Pada suatu hari, selagi mereka bertiga duduk terpekur, tiba-tiba Chia Sun tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan suara mengejek. Langit telah mengirim sebuah perahu untuk menyambut kita guna bertemu dengan Pak Kek Siangong, Dewa Kutub Utara. Mendengar itu Soe Soe hanya bersenyum. Ia tidak menghiraukan andai kata langit bakal rubuh asal saja kecintaannya berada di dampingnya. Tapi Chui Sun mengerutkan alis dan pada paras mukanya terlukis sinar kedukaan. Selang tujuh-delapan hari, sinar es yang disoroti matahari adalah demikian hebat berkiluannya sehingga mata mereka dirasakan sakit sekali. Oleh karena begitu, di waktu siang mereka menyelimuti kepala dengan kulit biruang sambil merebahkan diri di atas es dan di waktu malam, barulah mereka bangun untuk menangkap atau memburu biruang. Sungguh heran, semakin ke utara siang hari jadi semakin panjang, sehingga belakangan, jangka waktu di malam hari hanya beberapa jam saja. Makin lama Cui Sun dan Soe Soe jadi makin lelah dan paras muka mereka makin pucat. Chia Sun sendiri kelihatan seperti seorang lupa ingatan dan pada kedua matanya terlihat sinar luar biasa. Kadang-kadang, kalau datang kalapnya, ia menuding-nuding tangan dan mencaci-caci, seolah-olah manusia edan. Pada suatu malam, karena tak dapat pulas di waktu siang, Cui Sun tidur sambil menyender di es, tiba-tiba dalam pulasnya, ia mendengar jeritan so-so. Lepas-lepas, ia tersadar dan melompat bangun dan melihat Cia Sun sedang memeluk kecintaannya dengan mulut mengeluarkan suara ho-ho-ho. Seolah-olah bunyi binatang buas. Sesudah menyaksikan lagak Cia Sun yang luas biasa selama beberapa hari Cui Sun merasa sangat berkhawatir. Hanya ia tak nyana bahwa orang itu dapat berbuat begitu rupa terhadap so-so. Lepas, bentaknya dengan gusar, sambil melompat maju. Cia Soean tertawa terbahak-bahak. Dalam menghadapi kebinasaan, aku tak mergenal segala peraturan bau. Katanya, waktu masih berada di atas bumi, aku sudah tidak mengenal Ligie Liam Tai. Apalagi sekarang? Ligie Liam Tai berarti adat istiadat, peribudi putih bersih tak korup dan mengenal malu, yaitu empat prinsip dari kuantau. Lepas. Teriak pula cuisan dengan gusar. Jika tidak, aku akan mengadu jiwa denganmu. Apamu dia? Jangan campur-campur urusanku. Jawabnya dengan suara dingin. Ia mengeraskan pelukannya, sehingga so-so mengeluarkan jeritan kesakitan. Dia istriku. Kata cuisan dengan bingung. Cia Ciam Poe, seorang laki-laki lurus berjalan lurus. Biarpun kita sekarang berada di atas gunung es, tapi janganlah kau melakukan perbuatan yang hanya akan memalukan diri sendiri. Cia Sun tertawa terbahak-bahak. Aku si orang si Cia belum pernah menghiraukan jahat atau baik. Katanya. Andai kata benar kau suaminya, kau tetap tidak boleh campur-campur dan harus turut segala perintahku. Jika berani membandal, aku akan hajar kau. Cuisan tak dapat menahan sabar lagi. Baiklah, biar kita bertiga mampus bersama-sama. Bentaknya seraya menghantam punggung Cia Sun yang menangkis dengan tangan kirinya. Tubuh cuisan bergoyang-goyang dan karena licinnya es, ia tak dapat berdiri tetap dan lantas saja terguling. Cia Sun mengangkat kaki kanannya dan menendang pinggang pemuda itu. Tapi cuisan pun bukan anak kemarin dulu. Ia menekan es dengan satu tangannya dan melompat bangun, sedang tangan yang lain menotok jalan darah di lutut Cia Sun. Pada detik yang berbahaya, cepat bagaikan tandangannya, tangan kanannya memukul kepala cuisan, sedang tangan kirinya memeluk pinggang si Nona. Sesaat itu tangan kiri Sosong mendapat kemerdekaan, maka buru-buru ia menggunakan dua jerijinya untuk menotok jalan darah sui Tauhiyat di tenggorokan orang. Tapi, di luar dugaan, tanpa menghiraukan serangan itu, Cia Sun terus mengerahkan lewekang dan memukul kepala cuisan dengan kedua tangan. Pemuda itu menangkis dan ia terkesiap, karena pukulan itu berat luar biasa, sehingga dadanya menyesak. Di lain pihak, Nona In pun tidak kurang kagetnya. Kedua jerijinya yang menotok sui Tauhiyat seperti membentur benda yang licin dan serta didorong balik dengan serupa tenaga yang tidak kelihatan. Si Nona mencelos hatinya, sebab, walaupun seorang yang mempunyai ilmu duk Kim Jong Tzu atau Tiat Po Santa akan dapat menahan totokannya itu. Dari sini dapat dibayangkan, betapa tinggi kepandayan Cia Sun. Waktu itu, badan sosok dan tangan kanannya dipeluk keras-keras dan hanya tangan kirinya yang merdeka. Sesudah totokannya gagal, dengan pertolongan Sina Reyes, ia lihat muka cuisan yang kedua matanya berwarna merah seperti darah dan seolah-olah mengeluarkan api. Pada detik itu, mendadak ia ingat pengalamannya waktu mengikuti ayahnya memburu harimau di hutan. Ia ingat bahwa kedua mati seekor harimau yang terluka juga berwarna merah darah. Sepulangnya dari perburuan, sering-sering ia merasa kasihan terhadap binatang itu. Sekarang, melihat Cia Sun yang menyerupai macan-e dan rasa kasehannya nimbul dan ia berkata pada dirinya sendiri. Dia biasanya ramah tamah dan sopan santun. Ia berada aneh, tapi keandahan itu adalah akibat pengalaman getir dalam penghidupannya. Tapi biar bagaimanapun juga, ia seorang luar biasa mahir ilmu surat dan ilmi silat. Bahwa sekarang ia kalap adalah karena otaknya yang kurang beres. Selagi memikir begitu, tiba-tiba di sebelah utara muncul sinar berkedepan yang beraneka warna dan indah luar biasa. Cia Cian Puei. Katanya dengan suara lemah lembut. Kau mengasolah. Lihatlah. Di tepian langit muncul sinar yang sangat luar biasa. Cia Sun menengok ke arah yang ditunjuk si Nona. Ternyata, di antara kegelapan di sebelah utara itu muncul ribuan, bahkan laksaan, sinar terang yang sangat aneh, sebentar besar, sebentar kecil, sedang warnanya yang kuning campur ungu dan dalam sinar ungu itu berkedepan sinar keemas-emasan. Cia Sun terkesiap, ia melepaskan pelukannya dan menarik pulang tangannya yang menindih kedua tangan Cui San di lain saat. Sambil menggendong tangan, ia berjalan ke pinggir gunung es dan memandang ke arah utara dengan mata membelalak. Ternyata, mereka sudah mendekati kutub utara. Sinar yang luar biasa itu adalah pemandangan yang hanya terdapat di daerah kutub. Pada zaman itu belum pernah ada orang Tionghoa yang pernah melihat pemandangan tersebut. Sambil mencekal tangan kecintaannya, Cui San mengiwasi orang anak itu dengan hatiri berdebaran. Malam itu, Cia Sun tidak mengganggu lagi. Lama sekali ia berdiri terpaku di situ sambil menikmati sinar-sinar menakjubkan itu. Pada keesokan paginya, sinar-sinar itu menghilang dari pemandangan. Cia Sun rupanya merasa jengah karena kejadian semalam, sehingga seharian suntuk ia tak pernah berani melirik sinona, sedang gerak-geriknya pun kelihatan kikuk sekali. Beberapa hari kembali lewat dan mereka terus berlayar ke jurusan utara. Sementara itu, gilanya Cia Sun mulai kumat lagi. Semakin hari caciannya terhadap langit jadi semakin hebat. Sedang dari matanya keluar pula sinar matu binatang buas. Cui San dan Sosong memperhatikan perubahan-perubahan itu dengan hati berkulatir dan mereka selalu berwaspada untuk menghadapi segala kemungkinan. Hari itu sudah lewat jam 7 malam, tapi matahari yang menyerupai sebuah bola merah masih tergantung di tepian laut sebelah barat dan tak juga mau menyelam. Mendadak Cia Sun melompat bangun dan sambil menuding matahari, ia membentak. Kau juga mau menghina aku? Oh, matahari jika aku memiliki busur dan anak panah, dengan sekali memanah, aku dapat menembuskan badanmu. Tiba-tiba, dengan tinjunya ia menghantam es yang jadi somplak dan kemudian, dengan sekuat tenaga, ia menimpuk matahari dengan potongan es itu, yang terbang puluhan tombak dan kemudian jatuh di laut. Ia mengutangi lagi perbuatan itu, sehingga dalam tempo tidak terlalu lama, ia sudah melontarkan 70 lapis potongan es sesudah itu, sambil berteriak-teriak, ia menginjak-injak gunung es itu, sehingga kepingan-kepingan es pada munkrat ke atas. Cia Ciam Poe, kau mengasolah dulu. Membujuk Soso dengan suara lemah-lembut. Jangan kau meladani matahari itu. Cia Sun menengok dan dengan mati merah, ia menatap wajah si nona. Soso ketakutan, tapi ia memaksakan diri untuk bersenyum. Sekonyong-konyong sambil berteriak keras Cia Sun melompat dan memeluki nona. Mampus kau! Mampus! Jeritnya! Soso memberontak, tapi sedikit pun tidak bergeming. Cui San kaget bukan main dan tanpa mengeluarkan sepatah kata. Ia menghantam jalan darah Sinto Hiat di punggung Cia Sun. Tapi tinju yang hebat itu seolah-olah memukul besi. Sementara itu, sambil mengeluarkan suara ho-ho-ho. Seperti bunyi binatang buas, Cia Sun mengeraskan pelukannya. Lepas! Jika kau tak lepas, aku akan menggunakan senjata. Teriak Cui San tapi orang kalap itu tetap tidak meladeni. Cepat bagaikan kilat Cui San mencabut poan keampik dari pinggangnya dan lalu menotok jalan darah Kian Kin Hiat di pundak kanan serta Sio Hei Hiat pada lengan kiri Cia Sun. Tapi dia sungguh-sungguh lihai. Jika seorang ahli silat biasa kena totokan itu, sudah pasti kedua tangannya tidak akan dapat digunakan lagi. Tapi ia hanya merasa kesemutan dan dengan sekali menjamret, ia berhasil merampas poan keampik yang lalu dilontarkan ke laut. Tapi serangan Cui San bukan tidak ada hasilnya. Totokan itu melonggarkan pelukan Cia Sun. Nonain memerontak dan berhasil memerdekakan dirinya. Tapi hampir berbareng, sambil membantam leher Cui San dengan telapak tangan kirinya, Cia Sun coba menyengkeram badan si Nona dengan tangan kanan. Dengan satu suara bret, kulit di ruang yang menyelimuti badan Soso, menjadi robek. Cui Esa tahu bahwa jika ia melompat mundur, kecintaannya pasti akan tertangkap lagi. Maka itu sambil mengerahkan seantara W.E. Kangnya, ia menyambut tangan lawan dengan pukulan Dian Chiang. Begitu lekas kedua tangan kebentroh, ia merasa tangannya diisap dengan semacam tenaga yang dasyat luar biasa, sehingga tidak dapat dilepaskan lagi. Ia tidak dapat berbuat lain daripada mengempos semangat untuk coba melawan. Tiba-tiba ia merasakan menyerangnya semacam hawa yang sangat panas dari tangan lawan sehingga pikirannya kalang kabut dan kepalanya pusing. Inilah untuk ketiga kalinya Cui San mengadu tenaga dengan Cia Sun. Dalam dua pertandingan yang lebih dulu, ia belum pernah mengalami serangan yang seaneh itu. Di lain detik, dengan satu tangannya terus menempel pada tangan pemuda itu, Cia Sun miringkan badannya dan coba menjamret si Nona. Dengan cepat Nona In melompat ke belakang. Selagi tubuhnya masih berada di tengah udara. Tiba-tiba Cia Sun menendang es, sehingga beberapa keping terbang dan mengenakan lutut kanan si Nona, yang sambil mengeluarkan teriakan kesakitan, rubuh terguling. Hampir berbareng, Cia Sun mengebas tangannya yang menempel dengan tangan Cui San, sehingga pemuda itu terlempar beberapa tombak jauhnya dan jatuh di pinggir gunung es. Ia terpeleset dan tergelincir ke dalam air. Celaka. Cui San mengeluarkan seruan tertahan. Tapi berkat kepandainya yang sudah mencapai taraf sangat tinggi dalam keadaan yang sangat berbahaya, ia masih keburu mencabut ginkau dari pinggangnya yang lalu digunakan untuk menotok es, dan dengan meminjam tenaga, badannya kembali meleset ke atas. Selagi kedua kakinya hinggap di atas es, hatinya berdebar-debar, karena ia merasa pasti, bahwa Soso akan jatuh lagi ke dalam tangannya orang Aidan itu. Tapi di luar dugaan di bawah sinar rembulan, ia lihat Cia Sun sedang menekap kedua matanya dengan tangan sambil mengeluarkan suara kesakitan, sedang Soso sendiri menggeletak di atas es buru-buru cuisan membangunkannya. Sambil memeluk leher pemuda itu, si nona berbisik. Aku, aku telah lukakan matanya. Mendadak, sambil mengaum bagaikan harimau, Cia Sun menubruk, tapi untung juga, sambil memeluk kecintaan Aidan dengan bergulingan cuisan dapat menyelamatkan diri. Tiba-tiba terdengar beberapa kali suara keras dan kedua tangan Cia Sun kelihatan amblas di dalam es yang beratnya seratus kati lebih. Ia berdiri diam sambil memasang kuping untuk mendengar di mana adanya kedua orang muda itu, cuisan dan Soso mengerti apa artinya itu, perlahan-lahan menyenubunyikan diri di dalam sebuah lubang yang terdapat di gunung es itu dan mengawasi si orang Aidan sambil menghela nafas. Melihat darah mengalir dari kedua matu Cia Sun, cuisan mengerti bahwa pada saat berbahaya, Soso sudah menimpuk dengan jarum emasnya dan sekarang orang itu sudah menjadi buta. Tapi, biarpun sudah tak dapat melihat, kuping orang kalap itu tajam luar biasa. Lama ia berdiri bagaikan patung. Jika kedua orang muda itu mengeluarkan suara sedikit saja, ia pasti akan menyerang sehebat betatnya. Untung juga suara gelombang, angin dan suara terbenturnya balokan-balokan es pada gunung es itu telah menutupi suara nafas mereka. Andai kata mereka berada dalam sebuah kamar tertutup di atas daratan sudah boleh dipastikan mereka tak akan terlolos dari tangan Cia Sun. Sesudah memasang kuping beberapa lama tanpa berhasil, dalam kegusaran, kesakitan dan ketakutan, Cia Sun kalap lagi. Sambil berteriak-teriak, ia memukul-mukul dan menendang-nendang, sambil menimpuk Yan kemari dengan potongan-potongan es dengan paras muka pucat, cuisan dan Soso saling peluk dalam lubang itu. Mereka yakin, sepotong es saja sudah cukup untuk mengambil jiwa mereka. Cia Sun mengamuk kurang lebih setengah jam, tapi kedua orang muda itu merasakan seperti juga setengah tahun. Beberapa saat kemudian, ia berhenti dan mendadak berkata dengan suara lemah-lembut. Tio Siang Kong, ingkau Nio, barusan aku kalap dan telah melakukan gila-gila. Ku harap kalian sudi memaafkan. Sudah berkata begitu. Ia duduk untuk menunggu jawaban. Tio Cui San adalah seorang yang mulia dan murah hati, tapi ia pun seorang pintar yang sangat hati-hati, sehingga tidak gampang diakali orang. Nonain yang licin dan banyak akalnya, lebih-lebih sukar diabui. Mereka tidak meladeni perkataan Cia Sun dan tetap berwaspada sambil bernafas pelan-pelan. Sesudah mengulangi perkataannya beberapa kali, Cia Sun menghela nafas panjang seraya berkata, Jika kalian tak sudi memberi maaf, aku pun tidak bisa memaksa lagi. Sehabis berkata begitu, ia menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba dalam otak Cui San berkelebat satu peringatan. Ia ingat, bahwa sebelum mengeluarkan jaritannya yang dasyat di pulau Ongpo Ansan, Cia Sun telah menarik nafas seperti itu. Hatinya mencelos, menyumbat kuping sudah tidak keburu lagi. Dengan cepat ia membetot tangan si Nona dan melompat ke dalam air. Sebelum si Nona mengerti maksudnya, Cia Sun sudah mengeluarkan teriakannya yang dasyat. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, pemuda itu membetot pula tangan kecintaannya dan mereka menyelam ke dalam air. Dengan ginkau yang dicekel di tangan kiri, Cui San menggaet pinggiran Gunung Es, sedang tangan kanannya memegang tangan Nonaen. Tapi, biarpun kepala berada di bawah permukaan air, kuping mereka masih mendengar juga teriakan-teriakan yang hebat luar biasa. Gunung Es terus maju ke utara. Diam-diam Cui San bersyukur, bahwa yang dilemparkan Cia Sun adalah poan keampit, sehingga ia masih dapat menggunakan ginkau untuk menggaet Gunung Es itu. Andai kata ia kehilangan ginkau, maka meskipun dapat menyelamatkan diri dari teriakan Cia Sun, mereka pasti akan mati di dalam air, sebab ditinggalkan Gunung Es itu yang terus bergerak maju. Sesudah lewat. Beberapa lama, mereka menimbet di permukaan air untuk menyedot hawa udara yang segar. Cia Sun pun sudah berhenti berteriak. Teriakan-teriakan itu rupanya telah meminta banyak tenaga dan dengan letih, ia bersila di atas es sambil menjalankan pernapasannya. Cui San lantas saja menarik tangan Soso dan pelan-pelan mereka merayap naik ke atas. Sesudah duduk di tempat agak jauh dari Cia Sun, mereka mencabut bulu biruang untuk menyumbat kuping. Mereka mengerti, bahwa setiap detik mereka menghadapi bahaya besar. Matahari belum juga menyelam karena mereka sudah berada di daerah kutub, di mana siang dan malam berbeda jauh dengan lain bagian bumi. Beberapa saat kemudian, Soso yang basah kuyuk tak dapat mempertahankan dirinya lagi. Badannya bergemetaran dan giginya bercakrukan. Tentu saja suara itu segera terdengar Cia Sun, yang sambil mementak keras, lalu menghantam dengan long jipang. Buru-buru mereka menyingkirkan diri. Dengan satu suara nyaring luar biasa, gunung es itu somplak dan tujuh-delapan balokan es jatuh ke dalam laut. Sesudah gagal dengan pukulannya yang pertama, Cia Sun segera memutar senjatanya bagaikan titiran. Begitu diputar, senjata itu yang panjangnya setombak lebih segera mengeluarkan tenaga mendorong yang sangat hebat dalam jarak tujuh-delapan tombak. Cui-san dan Soso terpaksa mundur terus dan dalam sekejap mereka sudah berdiri di pinggir gunung es Cia Sun teru mendesak. Bagaimana baiknya? Bisik si Nona dengan suara parau. Sekali lagi Cui-san membetut tangan si Nona dan mereka segera melompat pula ke dalam air. Selagi badan mereka masih berada di tengah udara, terdengar suara nyaring dan beberapa kepingan es menghantam punggung mereka yang dirasakan sakit sekali. Hampir berbareng dengan jatuhnya mereka ke dalam air, sebalok es, sebesar meja, jatuh di dekat mereka. Dengan cepat Cui-san menjamretnya dan di lain saat, mereka sudah duduk di atas balokan es itu. Bagaikan seorang gila, Cia Sun menimpuk kalang kabut dengan potongan es, tapi sebab matanya buta dan balokan es yang diduduki kedua orang muda itu terus bergerak maju, maka timpukannya meleset semua. Karena balokan es itu banyak lebih kecil dari gunung es, maka jalannya pun banyak lebih cepat, sehingga tak lama kemudian, Cui-san dan Soso sudah meninggalkan Cia Sun jauh sekali. Tapi karena kecilnya, balokan es itu tak dapat menahan berat badan dari dua orang dan sebagian tubuh mereka masuk ke dalam air. Untung juga, tak lama kemudian mereka bertemu dengan sebuah gunung es cepat-cepat mereka menggayu dengan menggunakan tangan untuk mendekati gunung es itu dan kemudian merapat naik ke atasnya. Langit tidak memutuskan jalanan orang, tapi langit telah memberikan sangat banyak penderitaan kepada kita. Kata Cui-san sambil tertawa getir, Soso bagaimana keadaanmu? Sayang sungguh kita tidak membekal daging biruang. Kata Sindona, apagin kau mu hilang? Di lain saat, mereka tertawa geli, karena mereka baru merasa bahwa bulu biruang yang digunakan untuk menyumbat kuping belum dicabut, sehingga masing-masing tidak dapat mendengar apa yang dikatakan oleh pihak lain. Soso, kata Cui-san sesudah mereka mencabut bulu biruang dari kuping mereka. Andai kata kita mesti mati kita pun tak akan berpisahan lagi. Ngeko! Kata Sinona dengan suara Eilman. Aku ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Kuharap kau akan menjawab dengan sejujurnya. Apakah kau akan tetap mencintai aku, andai kata kita betada di daratan, tanpa mengalami penderitaan yang hebat ini? Cui-san tertegun. Beberapa saat kemudian, barulah ia dapat menjawab. Aku rasa, kita tidak akan bisa bersahabat begitu cepat. Juga, juga, kita pasti akan mendapat banyak kerintangan kita berasal dari lain partai. Soso menghela nafas. Aku pun berpendapat begitu. Katanya, itulah sebabnya, mengapa pada waktu kau bertanding pertama kali dengan Chia-sun, aku sudah tidak mau melepaskan jarum emas, biarpun didesak berulang-ulang olehmu. Ya, tapi mengapa begitu? Tanya Cui-san dengan rasa heran. Aku semula menduga, bahwa kau menolak untuk melepaskan jarum, karena kuatir melukakan aku yang waktu itu sedang bertanding di tempat gelap. Bukan, bukan begitu. Bisik Sinona. Kalau waktu itu aku melukakan dia dan kita dapat kembali ke daratan, kau tentu akan meninggalkan aku. Cui-san kaget mendengar pengakuan itu. Soso. Serunya. Mungkin kau akan gusar. Kata Sinona. Tapi tujuanku yang satu-satunya adalah supaya tidak berpisahan dengan kau. Keinginan Chia-sun supaya kita mengawaninya di pulau yang terpencil, cocok sekali dengan keinginanku. Bukan main rasa terima kasihnya Cui-san ia tak pernah menduga, bahwa rasa cinta Sinona adalah demikian besar. Soso, sedikitpun aku tidak gusar. Bisiknya. Nona Injongak mengawasi pemuda itu dan berkata pula dengan suara lemah lembut. Langit telah mengirim aku ke neraka dingin ini, tapi sebaliknya daripada penasaran aku merasa beruntung sekali. Aku mengharap kita jangan kembali ke selatan untuk selama-lamanya. Hektometer. Jika kita pulang ke Tionggoan gurumu tentu akan membenci aku, sedang ayah mungkin sekali akan membunuh kau. Ayahmu. Menegas Cui-san ia, ayah adalah Pahdiye Engong Intian Cheng. Jawabnya. Ia adalah pendiri dan pemimpin Pahdiye kau. Oh, begitu? Kata Cui-san Soso, kau tak usah takut. Aku pasti akan tetap berada bersama-sama kau. Aku yakin, biarpun ayahmu ganas, ia tentu tidak akan membunuh puteri dan mantunya sendiri. Mendengar perkataan itu, para Sinona bersinar terang, sedang mukanya bersemu dadu. Apakah kau bicara setulus hati? Tanyanya. Soso, biarkan sekarang saja kita terangkap menjadi suami istri. Kata Cui-san mereka lantas saja berlutut dengan berendeng di atas es dan Cui-san berkata dengan suara nyaring. Raja Langit menjadi aksinya, bahwa hari ini T.E.K.O.Tio Cui-san terangkap jodoh menjadi suami istri dengan Insoso. So-so, biarlah senang dan susah bersama-sama dan cinta-mencinta selama-lamanya sesudah Cui-san si nona pun berdoa perlahan. Aku mohon supaya langit melindungi kami berdua, supaya dari satu ke lain penitisan kami bisa terus-menerus menjadi suami istri. Ia berdiam sejenak dan kemudian berkata pula. Andai kata di belakang hari kami bisa kembali di Tionggoan, T.E.K.O.Tio akan mencuci hati dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dulu. T.E.K.O.Tio akan bertobat dan bersama-sama suamiku. T.E.K.O.Tio akan berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan bala. T.E.K.O.Tio tak akan membunuh manusia lagi secara sembarangan. Jika T.E.K.O.T.io melanggar sumpah ini, biarlah langit dan manusia menghukum T.E.K.O.Tio. Cui-san girang tak kepalang. Ia tak pernah menduga, bahwa tanpa diminta, sang istri telah bertobat dan bersumpah untuk menjadi manusia bala. Sesudah selesai dengan upacara pernikahan itu, sambil saling mencekal tangan dan duduk berendeng di atas es pakaian mereka basah dan hawa dingin menyerang dengan hebat. Akan tetapi, hati mereka hangat bagaikan hangatnya Muslim Semi yang penuh kebahagiaan dan keindahan. Lewat beberapa lama, baru mereka ingat, bahwa sudah sehari suntuk, perut mereka belum ditangsal. Kedua senjata Cui-san sudah hilang di laut, tapi Sosong masih mempunyai pedang yang tergantung di pinggangnya. Cui-san lalu menghunus pedang istrinya, membungkus ujung pedang dengan kulit di ruang dan kemudian, sambil mengerahkan Wee-Keng sampai di jeriji tangan, ia menekuknya sehingga ujung pedang itu menjadi bengkok seperti gaotan. Tak lama kemudian, dengan menggunakan gaotan itu, ia berhasil menangkap seekor ikan yang cukup besar. Ikan di wilayah kutub utara gemuk dan banyak minyaknya, sehingga biarpun baunya sangat amis dapat menambahkan tenaga dan menghangatkan badan. Demikianlah siang malam, gunung es itu terapung-apung ke jurusan utara, mereka mengerti, bahwa kemungkinan pulang ke Tionggoan hampir tidak ada, tapi hati mereka tenang dan damai. Ketika itu, siang sudah berubah sangat panjang, sedang malam sangat pendek dan mereka tak dapat menghitung hari lagi. Pada suatu hari, mendadak mereka lihat mengepulnya asap hitam di sebelah utara. Soso yang melihat lebih dulu, mencelos hatinya dan paras mukanya berubah pucat. Goko. Teriaknya sambil, menuding asap hitam itu. Apa di situ terdapat manusia? Tanya seng suami dengan rasa kaget tercampur girang. Tapi biarpun sudah tertampak dalam pandangan mata, tempat mana asap itu keluar masih terpisah jauh sekali, sesudah lewat lagi satu hari, asap itu jadi makin besar dan makin tinggi kelihatannya dan di antara asap terlihat sinar api. Siapa itu? Tanya so-so. Seng suami tidak menjawab, ia hanya menggelengkan kepalanya. Ngoko, ajal kita sudah hampir tiba. Kata si istri dengan suara gemetar. Itu pintu neraka. Cui-san terkejut, tapi ia segera membujuk. Mungkin juga di sana ada manusia yang sedang membakar hutan. Kalau membakar hutan, bagaimana asap dan apinya begitu tinggi? Tanya seng istri. So-so, sesudah tiba di sini, biarlah kita menyerahkan segala apa kepada langit. Kata Cui-san kalau langit tidak mau kita mati kedinginan dan ingin kita mati terbakar, biarlah kita menerima nasib. Dengan perlahan tapi tentu, gunung es itu terus menuju ke arah asap dan api. Cui-san dan so-so yang tidak mengerti sebab-musababnya, merasa sangat heran dan mereka hanya menganggap bahwa apa yang bakal terjadi, baik kecelakaan maupun keselamatan, adalah takdir. Apa yang dilihat mereka sebenarnya adalah sebuah gunung berapi yang bekerja, sehingga sebagai akibat, air laut di seputar gunung itu menjadi hangat dan air yang hangat mengalir ke jurusan selatan. Dengan demikian, secara wajar, air liar, dingin atau es terbetot ke arah utara. Sebagaimana diketahui, angin dan gelombang yang saling terjadi di tengah lautan adalah karena perbedaan antara air dingin dan panas dalam hawa dan air. Sesudah terapung-apung lagi sehari semalam, gunung es itu tiba di kaki gunung. Ternyata gunung berapi itu berada di atas sebuah pulau yang sangat besar. Di sebelah barat terdapat sebuah puncak dengan batu yang bentuk dan macamnya sangat aneh. Selama berkelana di daerah Tionggoan, Cuisan sudah kenyang mendaki gunung-gunung yang kenamaan, akan tetapi, belum pernah ia melihat puncak yang begitu luar biasa. Ia mengawasi itu semua dengan mata membelalak dan kegirangan meluap-luap di dalam hatinya. Ia tak tahu bahwa puncak itu adalah tumpukanlah hari yang disemprotkan gunung berapi selama ratusan atau ribuan tahun. Di sebelah timur terdapat tanah datar yang sangat luas. Tanah datar itu pun muncul di situ karena bekerjanya gunung berapi. Abu yang disemprotkan oleh gunung itu jatuh ke dalam laut dan lama-lama, mungkin dalam tempo ribuan tahun, air laut teruruk dan muncullah tanah datar yang sangat luas. Biarpun tempat itu sudah mendekati kutub utara, tapi karena gunung berapi masih bekerja, maka hawa di pulau itu menyerupai hawa di gunung Tiong Pek San atau daerah Heu Leongkeng. Di puncak-puncak yang tinggi terlihat salju, tapi di tempat yang rendah, pohon-pohon menghijau, pohon siong, pek, dan lain-lain yang tidak terdapat di wilayah Tionggoan. Sesudah memandang beberapa lama dengan matlah, tidak berkesip, tiba-tiba susu melompat dan memeluk suaminya. Ngoko! Kita sudah tiba di tempat dewa. Bisiknya dengan suara serak. Kegirangan cuisan pun sukar dilukiskan. Ia tak dapat mengeluarkan sepatah kata dan hanya balas memeluk istrinya yang tercinta. Lama mereka saling peluk dengan disaksikan oleh sejumlah menjangan yang sedang makan rumput dengan tenang di atas pulau itu. Kecuali asap api yang agak menakuti, segala apa yang tertampak di situ adalah tenang, damai dan indah. Mandadak terdengar teriakan so-so. Celaka! Kita tak dapat mendarat. Ternyata gunung es itu, yang terpukul dengan air yang hangat, mulai bergerak meninggalkan pulau. Cuisan pun tidak kurang kagetnya. Buru-buru mengerahkan lewekang dan menghantam es yang lantas saja somplak sebesar balok. Sesudah itu, sambil memeluk balokan es itu, mereka melompat ke dalam air dan dengan menggunakan tangan dan kaki sebagai penggayu, mereka akhirnya mendarat di pulau itu. Melihat kedatangan manusia, manjangan-manjangan yang sedang makan rumput mendongak dan mengasih, tapi mereka tidak memperlihatkan rasa takut sedikit jua. Perlahan-lahan sosong mendekati, menepuk-nepuk punggung salah seokur. Kalau di sini terdapat juga beberapa ekor burung ho, aku pasti akan mengatakan, bahwa tempat ini adalah tempatnya Dewa Lemkek Sian Ong. Katanya Seraya tertawa. Karena letih, mereka segera merebahkan diri di atas lapangan rumput dan pulas nyenyak untuk beberapa jam lamanya. Waktu tersadar, matahari masih belum menyelam. Sekarang mari kita menyelidiki pulau ini untuk mendapat tahu apa ada manusia atau binatang buas. Kata Seng Suami. Aku rasa tak mungkin ada binatang buas. Kata Soso. Lihat saja menjangan-menjangan itu yang hidup damai dan tenteram. Soso adalah seorang wanita yang sangat memperhatikan dandanannya. Biarpun menghadapi bahaya di atas gunung es, ia tetap berpakaian rapi. Sekarang sudah berada di atas bumi, begitu tersadar, ia membereskan pakaian dan rambutnya dan kemudian membantu Seng Suami menyisi rambut. Sesudah itu, harulah mereka berangkat untuk menyelidiki pulau tersebut. Untuk menghadapi segala kemungkinan, Soso mencekal pedangnya yang sudah bengkok, sedang cuisan sendiri lalu mematahkan cabang pohon untuk dijadikan semacam tongkat. Dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan, mereka berlari-lari dari selatan ke utara yang panjangnya lebih dari 20 li. Apa yang dilihat mereka di sepanjang jalan, selain pohon-pohon yang tinggi Kate, adalah binatang kecil, burung dan pohon-pohon bunga yang kebanyakan tidak dikenal mereka. Belakangan, sesudah melewati hutan besar, dari jauh mereka lihat sebuah gunung batu dan di kaki gunung itu terdapat sebuah guha. Ah, sungguh bagus tempat ini teriak seng istri sambil satu lari-lari. Hati-hati. Teriak cuisan belum rapat mulutnya, dari dalam guha mendadak berkelebat satu bayangan dan seekor biruang putih yang sangat besar menerjang keluar. Biruang itu yang panjang bulunya seolah-olah seekor kerbau. Dengan kaget Soso melompat mundur. Biruang itu berdiri di atas kedua kakinya seperti manusia dan menghantam kepala Soso dengan satu telapak kakinya. Nyonya itu menyambut dengan sabetan pedang, tapi apa mau, karena pedang bengkok itu sudah jadi lebih pendek, sabetannya meleset. Baru saja ia mau membabat lagi, binatang itu sudah menubruk dan menghantam senjatanya yang lantas saja jatuh di atas tanah. Soso mundur. Teriak cuisan seraya melompat dan menotok lutut biruang itu dengan tongkatnya. Cabang kayu itu patah, tapi tulang kaki binatang itu hancur dan dia mengeluarkan jeritan hebat dan menyeramkan. Buru-buru Soso menjemput pedangnya untuk memberi bantuan. Lekas lontarkan pedar itu ke udara. Teriak cuisan seng istri terkejut, tapi ia menurut apa yang diperintahkan suaminya. Dengan menotol tanah dengan kakinya, cuisan melompat tinggi dengan menggunakan ilmu T.E. Incheong dan sekali menjamret, ia menangkap pedang itu. Dengan tangan kiri mencekal tongkat pendek, ia sekarang seperti juga bersenjatakan Ginkau dan Poan Kian Pit. Ia mengangkat tangan kanannya dan menyabet dari atas ke bawah dengan gerakan huruf Hang, tajam. Pukulan tersebut diberikutkan dengan lewekang yang sangat dasyat dan tongkat pendek itu amblas tujuh delapan dim di kepala binatang itu yang sesudah ngamuk dan mengeram hebat, lantas saja rubuh tanpa berkutik lagi. Soso menepuk-nepuk tangan sambil tertawa. Indah sekali ilmu ringan badan itu. Teriaknya. Hebat sungguh totokan itu. Tapi, baru babi siap berteriak begitu tiba tihat cuisan berseru. Awas. Lari. Mendengar teriakan suaminya dengan cepat ia melompat ke depan. Begitu menengok ke belakang, ia terkesiap karena di belakangnya sudah berbaris tujuh ekor biruang putih yang memperlihatkan sikap menakutkan. Cuiisan mengerti. Bahwa mereka berdua tak akan dapat melawan tujuh binatang buas itu. Lari. Bisiknya dan mereka lantas saja kabur dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan. Meskipun badannya besar, binatang-binatang itu bisa lari cepat sekali, tapi kecepatan mereka masih kalah dengan ilmu ringan badan cuisan dan sosok, sehingga sesudah mengubar beberapa lama, mereka ketinggalan agak jauh. Tapi mereka terus mengejar dari belakang. Jalan satu-satunya lari ke air. Kata cuisan apa biruang tidak bisa berenang? Tanyanya. Entahlah. Jawab sosok sambil menggelengkan kepala. Harap saja mereka tidak bisa berenang. Sambil bicara mereka lari terus secepat-cepatnya. Celaka. Mendadak sosok mengeluh. Mengapa? Tanya cuisan apa kau tahu apa makanan biruang putih? Seng istri balas menanya. Menurut katanya seorang jurumu di biruang makan madu tawon dan ikan. Makan ikan. Menegas cuisan sambil menghentikan tindakannya. Kalau benar binatang itu makan ikan, mereka pasti bisa berenang. Sebelum mereka dapat berdamai terlebih jauh, sekonyong-konyong sosok berteriak. Ih! Mengapa mereka berada di depan kita? Dengan hati berdebar-debar mereka mengawasi enam ekor biruang yang mendatangi dari sebelah depan. Bukan. Mereka bukan biruang yang tadi. Kata cuisan kita sekarang dicegat dari depan dan dari belakang. Sehabis berkata begitu, buru bernia melompat ke atas satu pohon syong yang sangat besar. Sesudah berada di atas, ia menggaatkan kedua kakinya di cabang pohon, sehingga badannya menggelantung ke bawah dan kedua tangannya menyambut tangan seng istri yang turut melompat ke atas. Aku harap saja mereka tak dapat memanjat pohon. Kata sosok sesudah mereka duduk di satu cabang. Biarpun mereka, bisa manjat kita tak usah khawatir. Kata seng suami. Maju satu, kita binasakan satu. Asal saja tidak dikurung, kita masih dapat melayani. Sesaat kemudian, enam ekor biruang yang datang dari depan dan tujuh ekor dari belakang sudah berkumpul di bawah pohon. Mereka mendongat dan mengeram hebat sambil memperlihat gigi mereka. Cui-san mematahkan sebatang cabang kecil yang lain digunakan untuk menimpuk mati seekor biruang.